Ekonomi Bali baru mulai pulih setelah dua tahun mengalami pandemi COVID-19. Pariwisata sebagai lokomotif ekonomi Bali harus segera bangkit dengan berbagai promosi dan penyelenggaraan event pariwisata sebagai salah satu daya tarik wisatawan datang ke Bali. Dibuka seluas-luasnya maskapai penerbangan internasional masuk ke Bali berdampak positif untuk kebangkitan pariwisata Bali dan perekonomian masyarakat. Saat ini sudah terdapat 25 maskapai yang menerat di Bali. Wakil Gubernur Bali Cokor de Oque Arte Adana Sukawati atau Coace di sela-sela event Food, Hotel & Tourism 2022 mengungkapkan penyelenggaraan berbagai event saat ini di Bali seiring melandainya pandemi COVID-19 menjadi salah satu bukti meningkatnya jumlah penumpang pesawat dan tingkat hunian hotel di Bali. Kondisi Bali saat ini sudah sangat mendukung untuk pelaksanaan berbagai event bagi yang bersekala lokal, nasional maupun internasional. Hal ini sudah barang tentu memberikan multiplayer efek yang positif bagi masyarakat Bali yang diharwakan mampu memicu bangkitnya ekonomi masyarakat karena terserapnya tenaga kerja serta bergeraknya UMKM. Jadi masih di bawah daripada kondisi sebab COVID-19 yang dulu kita berpaksa ke-40% yang datang tapi tidak langsung linien dengan jumlah tingkat hunian. Tingkat hunian di beberapa hotel bisa dua, bisa sampai 40 atau 80, bahkan pada antara-antara itu 100%. Tetapi kawasan kan bukan bisa dua aja, ada karmut, ada kuda, ada kubur, ada kubur, ada kubur, nah yang jauh-jauh ini masih di bawah 20%. Ditambahkan Coace, berbagai kebijakan pemerintah telah membuat wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali menjadi sangat mudah. Saat ini di Bali sudah 75 negara yang diberikan visa on arrival. Bahkan negara-negara ASEAN mendapat keistimewaan bebas visa kunjungan khusus wisata. Raiswantara Bali TV